Halo semua, perkenalkan nama aku Alivia dan hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS dengan materi interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan yang kedua tentang pembangunan sosial. Yuk kita belajar dengan semangat, aku yakin kalian pasti bisa. Oke, nah teman-teman, udah ada yang tahu belum apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan yang dibangun antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Maksudnya apa sih? Jadi, namanya juga interaksi ya teman-teman, interaksi itu tidak akan bisa dilakukan sendiri tanpa ada orang lain. Jadi dibutuhkan dua pihak atau lebih. Nah, mengapa sih interaksi tidak bisa dilakukan sendiri? Karena dalam interaksi, kita harus melakukan hubungan timbal balik, saling berkomunikasi, dan lain sebagainya. Sehingga, udah mungkin kan kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Oleh karena itu, interaksi sosial itu bisa diartikan sebagai hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Nah, untuk lebih meyakinkan teman-teman, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, kita lanjut dulu yuk. Interaksi sosial berdasarkan pelakunya atau orang yang menjalankannya. Interaksi sosial antara individu dengan individu. Jadi, ini yang pertama nih, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi, ada individu dengan individu. Interaksi antara individu dengan individu itu adalah hubungan yang dibangun antara dua orang. Contohnya nih, Sinta dan Syifa mengobrol di kelas. Sinta adalah satu individu, dan Syifa adalah satu individu. Jadi, terdapat dua orang atau dua individu. Berarti cocok ya, di mana mereka bisa dikategorikan sebagai interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua, seorang anak menyapa pak guru saat bertemu di jalan. Seorang anak berarti kan satu orang, satu individu. Menyapa pak guru, pak guru juga satu orang. Berarti, cocok ya, interaksi antara individu dengan individu. Seorang anak dengan pak guru. Nah, contoh lainnya, atau interaksi sosial berdasarkan pelaku lainnya, itu adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, berbeda nih dengan yang pertama. Yang pertama kan, antara individu dengan individu. Artinya, orangnya hanya dua nih, atau sedikit. Berkebalikan dengan yang ini, antara kelompok dengan kelompok pasti melibatkan orang yang cukup banyak, karena sifatnya kelompok. Nah, jadi adalah, interaksi antara kelompok dengan kelompok itu adalah hubungan yang dibangun antara dua kelompok atau lebih bisa juga, teman-teman. Misalnya, pertandingan sepak bola antar sekolah. Nah, namanya pertandingan sepak bola pasti tidak akan hanya ada satu tim dong, pasti akan ada dua tim atau lebih. Oleh karena itu, tim-tim sepak bola tersebut bisa dibilang sebagai kelompok yang sedang bertanding sepak bola antar sekolah. Berarti banyak ya, kelompoknya. Contoh yang kedua, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain. Berarti, ada dua kelompok nih yang sedang berpresentasi. Artinya, ada interaksi antara satu kelompok dengan satu kelompok lainnya. Nah, sampai sini, teman-teman bisa bayangin kan perbedaannya, di mana individu-individu ini, orangnya akan lebih sedikit jumlahnya, hanya dua orang. Sedangkan interaksi antara kelompok dengan kelompok ini bisa terdapat antara dua kelompok atau bahkan lebih kelompok. Nah, kita lanjut ya. Interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, kalau ini campuran dari yang sebelumnya nih, sekarang individu dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan kelompok itu adalah hubungan yang dibangun antara seseorang dengan satu kelompok. Contohnya, seorang siswa berpidato di depan banyak orang. Siswa ini merupakan individunya. Kemudian, banyak orang ini merupakan kelompok. Nah, jadi terbayang nggak? Ada individu dan ada juga orang-orang yang sedang menonton dia berpidato. Contoh lainnya, Ibu guru mengajarkan murid-murid di kelas. Ibu guru merupakan satu individu. Sedangkan murid-murid di kelas merupakan kelompok. Nah, itu dia mengapa dibilang atau diartikan sebagai interaksi antara individu dan kelompok. Bisa dibedakan ya dengan yang sebelumnya. Oke, sekarang aku akan kasih contoh biar kalian lebih mudah memahami. Interaksi individu dengan individu. Bisa dilihat nih, terdapat hanya dua orang. Contohnya, Sinta dan Siva sedang mengobrol di kelas. Dua orang kan? Sekarang, individu dengan kelompok. Contohnya, ada ibu guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Ibu guru merupakan individu dan murid-murid merupakan kelompok. Yang terakhir, kelompok dengan kelompok. Nah, ada dua tim yang sedang bertanding nih. Tim dengan baju putih dan tim dengan baju biru. Berarti ada dua kelompok. Oke, sampai sini pasti sudah paham banget ya, teman-teman. Kita lanjut yuk. Nah, tujuan interaksi nih. Tujuan interaksi itu yang pertama, interaksi yang mengarah pada persatuan. Atau interaksi yang bisa dibilang mengarah pada hal-hal yang positif. Contohnya, yang pertama, gotong royong membersihkan kelas. Bisa kita lihat nih contohnya. Nah, tapi ini gotong royong ketiga kerja bakti ya. Tujuannya membersihkan lingkungan. Kemudian mengarahkan persaudaraan. Jadi, mengarah pada persatuan. Yang kedua, kegiatan belajar-mengajar di kelas dengan kondusif. Nah, ini juga mengarah pada persatuan nih. Kenapa? Karena semua murid kompak untuk belajar secara kondusif pula. Atau bisa dibilang tertib. Jadi, ini bisa dibilang tujuan interaksi yang positif ya. Hal lainnya yang bisa kita lihat cukup bertolak belakang nih. Ya, ini interaksi yang mengarah pada perpecahan. Waduh, sebaliknya ya, teman-teman. Contohnya adalah tawuran antar pelajar. Ini merupakan interaksi antar kelompok loh, teman-teman. Tapi bisa dilihat, sifatnya perpecahan. Atau negatif. Jadi, tidak untuk ditiru karena membahayakan. Nah, yang kedua, misalkan perkelahian siswa antara siswa kelas 5A dengan siswa kelas 5B. Nah, ini juga hal yang negatif. Tidak boleh ditiru. Walaupun ini adalah sebuah interaksi, namun membahayakan dan mengarah kepada perpecahan. Bisa bedain kan, teman-teman, mana yang positif dan negatif sekarang? Jangan melakukan interaksi yang mengarah pada perpecahan ya. Selanjutnya, kita akan belajar materi yang terakhir, yakni pembangunan sosial. Hmm, apa sih pembangunan sosial? Mungkin kita sering dengar ya, pembangunan sosial di berita, di internet. Nah, apa sih pembangunan sosial itu? Pembangunan sosial adalah penggabungan aspek sosial dan ekonomi. Tujuannya sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat atau kesejahteraan sosial. Maksudnya apa sih? Jadi, teman-teman, pasti kalian pernah melihat sebuah lingkungan yang mungkin kurang terawat, di mana masyarakatnya kurang memiliki keterampilan, belum memiliki sumber pendapatan yang baik, belum memiliki sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dilakukanlah pembangunan sosial. Tujuannya sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, sehingga masyarakat di sana lebih hidup dengan tercukupi. Kita lanjut dulu yuk ke contohnya, biar lebih paham. Nah, salah satu contoh pembangunan sosial itu di bidang pendidikan, yakni adanya kebijakan pemerintah wajib belajar 9 tahun. Nah, dengan adanya pembangunan sosial di bidang pendidikan ini, setiap murid diwajibkan untuk sekolah, sehingga nantinya setiap orang akan memiliki kemampuan berpikir yang lebih bagus, skill yang lebih bagus, bisa mendaftar kerja, dan lain sebagainya, karena masyarakatnya akan semakin pintar dengan sekolah. Yang kedua, pembangunan di bidang seni dan keterampilan. Nah, ini misalkan contohnya, ini bukannya pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan kerajinan lainnya. Teman-teman pasti ada pelajaran prakarya kan di sekolah atau pelajaran sejenis untuk membuat hal-hal kreatif seperti ini. Nah, ini bisa melatih seni dan keterampilan teman-teman supaya memiliki keahlian dan bisa digunakan untuk masa depan. Kenapa sangat penting nih teman-teman? Karena dengan kita memiliki seni dan keterampilan, kita bisa misalkan menjualnya dan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, sehingga ekonomi juga akan membaik. Yang terakhir, contoh pembangunan sosial adalah di bidang pariwisata. Misalnya, adanya objek wisata di setiap daerah sebagai daya tarik wisatawan untuk menambah pendapatan negara. Jadi, pembangunan-pembangunan tempat-tempat menarik nih, seperti Candi Borobudur, atau Candi Prambanan, Bali, dan lain sebagainya. Apa tujuan ini dibangun oleh pemerintah diperbaiki supaya bisa menambah pendapatan negara dan juga warga di sekitarnya, sehingga kesejahteraan sosial akan lebih meningkat. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, mengenai pembangunan sosial. Penting sekali ya adanya pembangunan sosial di negeri kita ini. Wah, sudah selesai nih materinya. Boleh disimak dan nanti ditanyakan ya saat sesi pertemuan. Terima kasih. Semangat adik-adik.